selamat menikmati sahur tidak kemana-mana yaitu di kos-kosan saja kebetulan sudah stok minum sama ini wafer jadi males kemana-mana kemarin akhirnya ya sahur pada ini saja, seadanya saja cuma minum sama makan wafer atau bungkus di cisnabati harganya cuma 2000an murah meriah nah itu saja yang kemarin buat sahur alhamdulillah sampai sore kuat puasanya hari jumat meskipun hari jumat hari pendek tapi disini bukanya sangat lama sekali jam 6 lebih 5 menit di pas buka mau makan apa juga bingung akhirnya cuma beli gorengan bisa coklat terus masak mie kebetulan apa namanya kemarin masih ada stok mie terus dimasak dan untuk apa namanya biar biar gak ini lapar kemarin beli oncong kalau disini kayak lontong gitu tapi ada isinya ada isi ayam atau apa seperti itu nah itu kemarin yang sempat kita makan ya di buka hari kedua tidak sempat memvideokan karena memang ya males saja males saja jadi baru ini hari ketiga apa namanya puasa di video karena ya kebetulan pas senggang saja bisa bikin video di hari ketiga puasa tadi pagi saur keluar apa namanya beli di warteg murah meriah alhamdulillah apa namanya dapat warteg yang pas sudah ada videonya juga di short short youtube saya nah kalau mau tahu ininya dimana sudah ada ini saya share videonya disitu dan nanti pas buka saya masih gak tahu mau makan apa rencana sih mungkin makan ini aja lah yang enteng enteng aja mungkin ya minum energen kebetulan masih ada sisa energen terus makan bubur mungkin pengen beli bubur yang enteng enteng males makan nasi sama mungkin yang manis-manis ya entah apa ya mungkin mau beli kolak disini kayaknya yang jual kolak juga lumayan enak-enak itu jadi terima kasih yang udah nonton mohon maaf mungkin apa namanya videonya isinya jelek ya tapi ya inilah saya cuma pengen buat video untuk ini aja sih untuk sendiri jadi sendiri ya hitung-hitung untuk dokumentasi lah gimana apa namanya puasa di Jakarta di hari ketiga yang nanti saya share apa namanya konten-konten yang lain saya juga pengen buka puasa di Masjid Istiqlal atau buka puasa di daerah condet yang kebetulan disitu mayoritas orang Islam dan banyak habib-habib terkenal itu yang tinggal di condet jadi saya juga pengen berbuka disitu mungkin tempatnya asik ya jadi apa mau kesana rencana sih nanti tapi gak tahu juga pastinya gimana jadi ditunggu nanti reviewnya akan segera kita videokan kita tayangkan di youtube jangan lupa untuk like subscribe dan terima kasih lagi untuk menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati